Intro Setahun berjalan Yayasan karya bakti Esra Soru terus beroperasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan Sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan Program penginjilan melalui media terus dilakukan dengan memproduksi konten-konten rohani Berupa acara Esra Soru menjawab atau program tanya-jawab seputar iman Kristen Dan mendukung pembuatan film suatu hari nanti Bekerja sama dengan Pijar TV Jakarta dan tim Aksi-aksi sosial juga terus berlangsung Berupa pemberian bantuan logistik, dana pendidikan, biaya kesehatan, dan dana pembangunan Yayasan KB juga mulai merintis sebuah program percepatan keaksanaan pada anak Melalui program mobil pintar sebagai upaya membangun kemampuan membaca anak usia dini Dan sekolah dasar yang diimbangi dengan pengajaran nilai-nilai kristiani pada anak Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dan bertanggung jawab Sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan Dan pertanggung jawaban kami atas kepercayaan dari semua simpatisan Dan donatur setia yang mendukung pelayanan ini melalui doa dan dana Jika saudara ingin mendukung pelayanan kami Saudara dapat berdonasi melalui rekening yang tersedia Atau menghubungi kami melalui nomor berikut ini Doakanlah kami dan mari melayani Tuhan bersama Tuhan Yesus memberkati Shalom Pak Pendeta Mengapa Deborah bisa menjadi hakim atas Israel Padahal Israel atau Yahudi adalah kaum yang menjunjung tinggi patriarki Mohon penjelasan ya Pak Ya memang di dalam budaya Yahudi yang bersifat patrinial Patrinial itu adalah memberikan penghormatan atau menekankan keberhargaan pada pihak laki-laki Jadi laki-laki dihormati dan dihargai sedemikian rupa dianggap sebagai number one Sedangkan perempuan itu kurang dihargai Dianggap tidak setara dengan laki-laki Dan itu nampak dalam banyak contoh dalam budaya Israel atau Yahudi Misalkan saja bahwa perempuan-perempuan itu tidak boleh menjadi saksi di depan umum Perempuan-perempuan juga itu tidak boleh masuk silsila resmi Di dalam catatan silsila resmi tidak boleh ada nama perempuan masuk di sana Perempuan itu tidak berbicara dalam pertemuan-pertemuan umum Tidak sopan kalau perempuan bicara dalam pertemuan umum Dan masih banyak lain lagi Kita juga lihat contoh ketika Tuhan Yesus memberi makan ribuan orang dengan lima roti dan dua ikan Dikatakan lima ribu orang laki-laki tidak termasuk perempuan dan anak-anak Berarti perempuan dan anak-anak itu ikut makan tapi tidak ikut dihitung Dan karena itu jarang kita menemukan ada pemimpin perempuan Tapi bagaimana dengan Deborah Deborah itu akan seorang hakim Seorang hakim dari Israel Itu kita dapat baca dalam kitab hakim-hakim Nah mengapa sampai Deborah seorang perempuan itu kok bisa menjadi seorang hakim Di dalam kebudayaan Israel yang bersifat patriaki semacam itu Nah ada beberapa alasan tentang itu Pertama adalah karena itu adalah ditunjuk oleh Allah sendiri Kita tahu bahwa dalam kisah hakim-hakim itu Kisah Deborah menggambarkan Allah secara khusus memanggil dan memilih Deborah Atau menggerakkan Deborah untuk menjadi hakim Jadi itu atas pemilihan Allah sendiri Dan karena itulah pemilihan Allah tentu saja itu melampaui suatu sistem patriaki tertentu Yang diterima atau dipraktekan di dalam kebudayaan Yahudi atau Israel Yang kedua adalah kualitas kepemimpinan dan hikmat yang dibiliki oleh Deborah Deborah memang adalah seorang perempuan Tapi kalau kita membaca kisah tentang dia Bagaimana keputusan-keputusan yang dia lakukan Itu menunjukkan suatu tingkat kebijaksanaan yang begitu luar biasa Jadi rupanya kita bisa lihat bahwa sekalipun sistem patriaki itu dilakukan di dalam kebudayaan Israel Tapi kebijaksanaan seorang Deborah Kualitas kepemimpinannya itu mengalahkan suatu kebudayaan yang bersifat patriaki Itulah sebabnya dia walaupun seorang perempuan diangkat menjadi hakim Yang ketiga itu adalah kita bisa lihat keadaan darurat Karena pada waktu itu orang Israel sedang berada di bawah penindasan dari orang-orang kanaan Bangsa-bangsa kanaan di sekitarnya Dan alih-alih mempertahankan suatu sistem patriaki tertentu Sekarang keadaannya darurat dibutuhkan seorang pemimpin Dan ternyata Allah itu memberikan seorang perempuan sebagai pemimpin Dan mau tidak mau mereka harus menerima karena ini keadaan darurat Sehingga lebih baik dipimpin oleh seorang perempuan Dan terlepas daripada kekuatan bangsa-bangsa lain Ketimbang mempertahankan suatu sistem gender tertentu Tapi pada akhirnya ditindas dan terus ditaklukan Atau dikuasai oleh bangsa-bangsa kanaan pada waktu itu Dan yang keempat adalah penerimaan dari masyarakat Kalau kita membaca kisah Deborah Maka kita bisa melihat bahwa dia pun diterima di kalangan masyarakat Jadi penerimaan dari masyarakat itu membuat suatu sistem patriak itu Tidak menjadi sesuatu yang menjadi penghalang Deborah itu menjadi seorang pemimpin atau seorang hakim atas Israel Nah dari situ kita bisa melihat bahwa memang di dalam kebudayaan Kebudayaan di mana laki-laki ditekankan lebih dari perempuan Tapi Tuhan sendiri sudah menunjukkan bahwa sebenarnya di hadapan Tuhan Laki-laki atau perempuan itu sama saja Laki-laki atau perempuan itu sama-sama bisa dipakai oleh Allah Laki-laki dan perempuan itu dapat berkarya bagi Allah Secara luar biasa sepanjang Allah menghendakinya Jadi persoalan gender bukan masalah di dalam soal berkarya bagi Tuhan Amazing Holy Land Sebuah perjalanan rohani ke tiga negara Israel, Jordania dan Mesir Anda akan diajak untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah dalam Alkitab Dan mendengarkan penjelasan secara detail dari tour guide yang berpengalaman Dan tentunya yang teristimewa adalah aplikasi rohani yang Alkitabia Yang langsung akan dibimbing oleh pendeta Esra Alfred Soru Dengan berkunjung ke berbagai tempat bersejarah selama 13 hari 18 hingga 30 Juni 2023 Untuk informasi lebih lanjut Silakan menghubungi TG Holiday Tour di 0812-9800-5654 Sekali lagi 0812-9800-5654 Bukan hanya mendapatkan pengalaman baru Tapi teristimewa pengetahuan Alkitab Anda Pasti bertambah dalam 13 hari Bersama pembimbing rohani pendeta Esra Alfred Soru Dalam Amazing Holy Land Saat ini saya ada di lokasi Aquaduk namanya Nah Aquaduk ini adalah saluran air yang dibangun oleh Raja Herodes Agung Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!